HAPPY HOLY KID Kau segini, ayo bergembira bersama HAPPY HOLY Berbaik, berbaik, gembira bersama Belajar, berhitung, ataupun membaca Janganlah kau segini, ayo bergembira bersama HAPPY HOLY HAPPY HOLY KID Selalu, selalu rian gembira HAPPY HOLY KID Selalu rian gembira HAPPY HOLY KID Ramadhan baik hatinya HAPPY HOLY KID Sahabat kita semua HAPPY HAPPY HOLY KID Bermain, bermain, gembira bersama Belajar, berhitung, ataupun membaca Janganlah kau sedih, ayo bergembira bersama HAPPY HOLY Bersama HAPPY HOLY KID Hebo, bersama HAPPY HOLY KID Wah, banyak sekali jagungnya Kalau dimakan berdua, pasti gak habis Lebih baik, KID ajak juga teman-teman yang lain Wah, kelihatannya KID lagi bingung nih Bondi Bukan bingung, Kuma Lihat dong KID sedang banyak makanan Tuh, ada sepanggul jagung di hadapannya Eh, Kuma Mondi Iya nih KIDS punya jagung muda banyak sekali Tapi KIDS bingung Jagung sebanyak ini WES, gampang Kuma siap kok Membantu menghabiskannya Hehehehe Mondi siap menghabiskannya KIDS Tapi Jagung ini masih mentah Yeeeh Sebenarnya Bukan cara menghabiskannya yang bikin KIDS bingung Tapi Bagaimana cara membakar jagung sebanyak ini Ah, Mondi ada ide Bagaimana kalau kita bakar saja bertiga Pasti akan lebih cepat selesainya Ah, betul sekali Kerja sama-sama dilakukan bersama Kerja sama-sama dengan teman-teman Kerja sama-sama dengan teman-teman Kerja sama-sama Betul sekali Ayo deh Kalau begitu Kita segera mulai saja bakar jagungnya Kerja sama-sama Kerjari yang gembira Kerja sama-sama dengan teman-teman Kerja sama-sama Kerja cepat selesai Kerja sama-sama Alangkah senangnya tunggu 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 tapi kids kalau kita bakar jagungnya di sini apa asapnya tidak mengganggu Holly betul kid kalau kita bakar jagungnya di sini asapnya bisa masuk ke rumah Wah nanti rumahmu bisa jadi bau asap semua gimana dong Mondi ada ide bagaimana kalau kita bakar jagungnya di tanah lapang saja dan disana tempatnya lebih luas dan asapnya langsung diterbangkan angin jadi tidak mengganggu orang lain Iya kid beres deh kalau begitu yuk kita segera kesana jangan lupa bawa korek api beres nih kid sudah bawa nah kita sudah sampai kita bakar jagungnya di sini saja nah kalau di sini kan asapnya bisa langsung diterbangkan angin jadi tidak mengganggu orang lain wes gampang ayo kita mulai membakar jagung nah 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 sepertinya ada yang kelupaan nih Iya ya Bagaimana kita membuat kayu bakar bagaimana kalau kita berpencar dan mencari kayu bakar dari ranting-ranting kayu yang sudah kering daun kering dan lain-lain-lain yang tidak terpakai lagi kalau begitu kita bagi tugas kumah ke arah sana mencari daun kering Bondi mencari ranting dan kayu kering baik yang di bawah atau yang masih di atas pohon terus kids ngapain kids mencari kayu juga ke arah lain oke deh terus jagungnya bagaimana wess gampang kid bawa saja hah berat dong mondi ada ide jagungnya sementara kita taruh di sini saja siapa yang duluan dapat kayu langsung membuat api bagaimana saya sejauh kerja sama-sama kerjari yang gembira kerja sama-sama dengan teman-teman kerja sama-sama kerja cepat selesai kerja sama-sama alangkah senangnya yo teman-teman ikat pingganku ping-pingganku ping-pingganku hmmm 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 Kok malah menghilang? Lah, jagungnya juga gak ada. Kemana ya dia? Kids! 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 Uh, kemana anak itu? Coba Holly cari ke taman. Siapa tahu dia mau bakar jagungnya di taman. Biar asapnya tidak mengganggu orang lain. Asik! Mondi duluan. Sekarang Mondi mau membuat api. Dimana koreknya ya? Ah, ini dia. Wess, gampang. Kuma dapat daun keringnya banyak sekali. Eh, Mondi, kamu sudah sampai duluan ya? Iya nih, Mondi mau cepat-cepat menyalakan api. Tapi gak nyala-nyala. Wess, gampang. Kan belum ada daun keringnya. Oh iya ya. Nah sekarang, yuk kita buat api. Berat sekali nih. Mondi, Kuma, wah, kalian sudah sampai duluan ya? Wess, gampang. Baru saja Kuma dan Mondi mau membuat api. Eh, Kids sudah datang. Ya sudah, sekalian saja kita buat apinya bersama-sama. Kita letakkan daun-daun kering di paling bawah. Lalu di atasnya ranting kering. Baru deh, kayu kering yang di bawah, Kids. Beres deh. Biar apinya besar. Jadi kita bisa membakar jagungnya sekaligus. Eh, ngomong-ngomong. Kok Kids gak lihat jagungnya? Tadi kan Kids letakkan di sini. Waduh, iya ya. Di mana jagungnya? Ah, yang benar aja. Kita kan sudah capek-capek cari kayu bakar. Masa jagungnya hilang? Yah, sia-sia dong. Mana sudah capek? Ah, Mondi, Kuma, jangan bercanda dong. Pasti Kuma dan Mondi mau mengerjain Kids ya? Ayo, disembunyikan di mana jagungnya? Enggak, enggak. Kuma gak ngumpetin jagungnya. Mondi kali. Enggak, enggak. Mondi juga gak ambil jagungnya. Jadi benar, kalian gak menyembunyikan jagungnya. Benar. Terus, jagungnya kemana dong? Mana kami tahu. Tadi yang sampai duluan siapa? Oh, iya. Tadi yang sampai duluan Mondi. Pasti Mondi yang membentin. Mondi mau bakar sendiri dan... Kok Kuma jadi menuduh Mondi? Siapa tahu Kuma justru yang mengambilnya. Kita kan gak tahu kalau Kuma kembali dan dia biar mengambil jagungnya. Jadi siapa nih? Mondi apa Kuma? Enggak, enggak. Kuma gak mengambil jagungnya. Kalian jangan menuduh Kuma dong. Atau... Jangan-jangan, Kids. Jangan-jangan, Kids. Yeay. Masa kalian mencurigai Kids sih? Kids kan yang punya jagungnya. Masa Kids mengambil diam-diam? Siapa tahu? Kids gak jadi membagi jagungnya sama kami. Benar. Siapa tahu, Kids berubah pikiran. Enggak. Enggak mungkin Kids yang mengambil jagungnya. Nah, jangan-jangan. Jangan-jangan. Holly yang mengambil. Apaan sih? Mengambil apa? Holly kan baru datang. Kok langsung dituduh? Yah, siapa tahu. Waktu kami mencari kayu bakar, Holly datang mengambilnya. Sebentar, sebentar. Sebenarnya, apa yang hilang? Lagi pula, Holly kesini mau mencari Kids. Waktu Holly keluar, Kids sudah gak ada. Sekarang, mana jagung bakarnya Kids? Itu dia, Kak. Jagungnya hilang semua. Loh, kok bisa? Mas, gampang. Tadi kan jagungnya ditaruh di sini. Terus, kami bertiga mencari kayu bakar untuk membuat api. Tapi, masa jagungnya hilang? Stop. Kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi, adik-adik harus tetap duduk yang manis. Karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Happy Holly kids selalu riang gembira. Happy Holly kids. Mama dan baik hatinya. Happy Holly kids, sahabat kita semua. Happy, happy, happy Holy kids. Happy Holly kids selalu riang gembira. Happy Holly kids. Mama dan baik hatinya. Happy Holly kids, sahabat kita semua. Happy, happy, happy holiday Bermain, berlari, gembira bersama Belajar, berhitung, ataupun membaca Janganlah kau sedih, ayo bergembira Bersama happy holiday Happy holiday Happy holiday Happy holiday Selalu riam gembira Happy holiday Selamat dan baik hatinya Happy holiday Selamat dan binggu semua Happy, happy, happy holiday Bermain, berlari, gembira bersama Belajar, berhitung, ataupun membaca Janganlah kau sedih, ayo bergembira Bersama happy holiday Yo DJ Come on, come on, come on, come on now Get your hands up Rock the beat Bermain, berlari, gembira bersama Belajar, berhitung, ataupun membaca Janganlah kau sedih, ayo bergembira Bersama happy holiday Bersama happy holiday Bersama happy holiday Halo adik-adik Masih bersama dengan katalia Dalam cerita anak Happy holiday Yang hebat Heboh Keren Nah adik-adik Gimana nih Masih tetap semangat kan Harus dong Karena kakak akan segera menampilkan Cerita selanjutnya Ini dia Pasti dia yang sudah berlaku tidak jujur Wah Lady Holly paling panjang Pasti Holly yang mengambil jagungnya Best Gampang Benar Pasti Holly yang sudah mengambil jagungnya Kit Mana bisa begitu Tadi kan kakak bilang Siapa lidi yang bertambah panjang Berarti dialah pelakunya Iya Dan dia sudah tidak jujur Hei Tunggu dulu Sebenarnya Yang sudah tidak jujur itu siapa Kalian ingat kan Masih ada lidi satu lagi Sebagai ukuran panjang lidi yang tadi kita bagi Nih lihat Lidi milik Holly Panjangnya masih sama kan Tapi milik kalian Sudah bertambah pendek Jadi kalianlah yang sudah tidak jujur Ayo teman-teman Belajar jujur Dalam perkataan Dan perbulatan Sejak kita masih kecil Belajar berlaku jujur Sudah besar Kita jadi orang yang jujur Ayo teman-teman Belajar jujur Dalam perkataan Dalam perkataan Dan perbuatan Dalam perkataan Sejak kita masih kecil Belajar berlaku jujur Belajar berlaku jujur Sudah besar Kita jadi orang yang jujur Memang tak mudah Bersikap jujur Tapi jangan tak mudah Mereka jujur Hidup penanggung bahaya Pasti akan kau dapat Selama rambut Juga sama orang Aneh teman-teman Belajar jujur Nah, sekarang siapa di antara kalian yang sudah menyembunyikan jagungnya? Bukan kami! Loh, kalian ini aneh Kalau kalian semua tidak mengambil jagungnya Kenapa kalian harus takut Bersikap jujur? Kenapa kalian harus memotong lidinya? Wes, gampang Habis Kalau punya kumah yang paling panjang Nanti kumah yang dikirain ngambil jagungnya Padahal kumah kan gak mengambil Mondi juga Kits juga Ternyata Bersikap jujur itu tidak mudah ya Eh, teman-teman Cuma bawa jagung rebus banyak sekali nih Kalian mau gak? Mau sekalig Sepertinya Holi kenal bakul ini Sumpo Kamu dapat bakul ini dari mana? Begini Ceritanya Holi Kok ada jagung banyak sekali nih? Wah Punya siapa ya? Halo Ada orang di sini? Halo Ini jagung siapa? Wah Ternyata tidak ada orang Berarti Jagung ini gak ada yang punya Asyik Kalau begitu Cuma bawa pulang saja Terus Cuma rebus Dan Cuma bagi-bagi dah sama teman-teman Kan jagungnya Banyak Oh Jadi Yang mengambil jagung itu Sumoto Oh Nyap panjang amat Memangnya Jagung ini punya siapa? Itu jagungnya Kids Tadi Kids Cuma dan Mondi Mau membuat jagung bakar Tapi Kami lupa bawa kayu bakar Jadi Kami mencari kayu bakar Waktu kami kembali Jagungnya sudah hilang Diambil Sumo Hehehe Aduh Maaf ya teman-teman Sumo tidak bermaksud Mencuri lho Hah Gak apa-apa Sumo Gara-gara jagungnya Sumo ambil Kita jadi bisa belajar tentang kejujuran Hehehe Weheh Gampang Dan ternyata Kami bertiga Sudah tidak jujur Hehehe 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 Makanya apa Anji? Tadi kan mereka saling tuduh Siapa yang ambil jagungnya Terus Holly ajak mereka mengambil lidi Lidi yang jadi panjang Berarti Dia yang ambil Ternyata Lidi kami bertiga malah jadi pendek Oh Sumo tahu Pasti kalian takut Dituduh ambil jagungnya Kalau lidi kalian jadi panjang Makanya kalian potong lidinya Betul Betul Waduh Maaf ya teman-teman Sumo benar Gak bermaksud Mengambil jagung kalian Sudah gak apa-apa Kami gak menyalakan Sumo kok Iya benar Malah kami bertiga Terima kasih sama Sumo Kami gak perlu capek-capek Jagungnya sudah matang Dan tinggal di makan Hehehe Yah sudah habis deh ceritanya Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya Karena di Happy Holy Kids Selain kita bisa belajar Kita juga bisa bermain loh Seru kan? Nah satu lagi nih Pesan untuk anak-anak Indonesia Jangan lupa Rajin belajar Taat kepada Mama dan Papa Serta Jangan lupa Berdoa Kita ketemu lagi ya Di episode selanjutnya Salam hebat Heboh Keren Dadah Pemain boneka Erika, Suroso, Rahmat, dan Adik Suara Wah banyak banget Kameramen Endu dan Pascal Lighting Endu, Pascal, Thomas, dan Suroso Sekarang kamera Thomas Dekorasi Tomo Property Erika dan Rahmat Musik scoring Hitman Soar editor Pesan dan Adik Animator 3D Video editor Doli Tim kreatif Pesan sianget kristi klasi Om Trader Adik Om produser Om Jara dan Kapuji Eksekutif produser Om Tarno dan Om Jara Kepada Om Jara dan Kapuji